Nomor 29 Reaksi elektrolisis Larutan H2SO4 Dilakukan dengan elektrode PT Ini adalah elektrode yang iner Artinya tidak ikut bereaksi Persamaan reaksi yang berlangsung pada anode Pada anode Apabila ada ion-ion Sisa asam Oksi Seperti SO42 NO3 CLO3 Ini Sisa-sisa asam ini tidak bisa dioksidasi Tetapi yang dioksidasi adalah air Persamaannya seperti ini Yang A ini 22O Liquid ini akan menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4E Oksidasi Oksidasi itu adalah pelepasan elektron Jadi Yang dioksidasi air Ini akan menjadi H plus dan O2 Plus 4 elektron Apabila di anode ini ada ion-ion halida Contohnya Contohnya X min Ya itu Bisa FCL BRI Dan seterusnya itu Nah itu Dia akan teroksidasi 2 X min Ya Sama dengan X2 tambah Elektron Dan sama dengan ya Etikannya ini adalah panah Ya misalnya Ini ada CL min Ya 2 kali ini akan dirubah menjadi gas CL 2 Tambah 2 elektron Ini 2 ya Biar setara Nah Itu kalau Ion halida Kalau ion-ion O-hamin Dari basah oksidasi Dubah menjadi gas hidrogen Ya Misalnya ada lagi Di anode itu ada ion-ion O-hamin O-hamin ini Akan Dioksidasi menjadi 2 H2O Ya Ini akan Butuh 4 Ya Plus 4 elektron Plus O2 Nah ini yang terjadi Kalau ada Basah Di Apa Di dalam larutan Dan Pada proses pemurnian Dan penyumpuan logam Yang digunakan Anode suatu logam Selain C dan PT Ya Sehingga logam tersebut Mengalami Oksidasi Jadi Selain PT Atau C Ini akan mengalami Oksidasi Ya Di dalam Anode Akan terjadi Reaksi Ini L Ya Solid Ini akan menjadi L N Plus Ya Tambah N Elektron Ini tergantung Biloksnya Ini Yang terjadi Apabila Yang digunakan Ya Elektronnya Bukan PT Atau C Tapi logam lain Baik Ini adalah Pembahasan Nomor 29 Alhamdulillah Alhamdulillah Terima Harap Terima Terima kasih.